ini tinggal kreasi masing-masing ya tinggal kreasi dari masing-masing oke ini sudah selesai jadi kalau kita mau upload lagi harusnya dia muncul sekarang munculnya dua oke harusnya ada dua file .tp dan ijazah oke kemudian kalau kita coba upload selain dari gambar misalnya ini RAR kita simpan harusnya dia tolak harusnya dia tolak ya tidak muncul ya tapi errornya tidak ada ini masih salah saya coba saya coba upload zip ya harusnya dia muncul error harusnya dia muncul error ini tidak ada errornya belum muncul oke kita munculin dulu kita munculin dulu disini errornya error file for file kenapa dia tidak muncul kita cek dulu kita cek di bagian simpan ya simpan ini sudah benar file require benar harus file benar clip namesnya harus png gpg gpeg benar kita coba yang lain harusnya dia nolak ya mengeluarkan pesan error Oh ini ya Errornya enggak kelihatan File, file to upload Dia munculnya gini File, file to upload Kalau kita mau memunculkan error yang lebih spesifik Kita lihat dokumentasi Laravel dulu Laravel Show all validation error Langsung saja kita klik Jadi kita Bisa copy piece Langsung ini copy Di copy Kemudian kita pastikan Di template kita Di template kita Setelah Saya nampilin versi saya tadi Ini yang versi kita tadi ya Session, nah ini disini yang Laravelnya Oke kita coba lagi nih Kita coba lagi Kita upload Ini misalnya Kita pilih Nih The file must be a file of tp.png.jpg.jpg Ini errornya Nah kalau error ini mau kita custom Bisa Kita custom Misalnya kita maunya bahasa Indonesia Bisa langsung disini Bisa langsung disini Kita custom disini Kita lihat validasinya Kalau kita baca dokumentasi aja dulu Custom Larapel validation Validation message custom Custom error message Oh kita harus menggunakan Kelas validator ya Validator Kita coba cek dulu Validate Kalau validate ya Tidak ada Tidak ada Yang ada itu Cloud validator Message Ya kalau mau itu kita ubah kelasnya jadi Validator Validator System error message Ini kita menggunakan kelas validator make Validator make Ini bisa di copy nih Kita coba Nanti aja lah Ini kita Kita daripada custom ini Mending nanti kita custom Bahasanya saja Jadi Validator Validator Kita pakein bahasa Indonesia saja Itu bisa Jadi kita akan buat Custom sendiri nanti Untuk bahasanya Jadi bisa Errornya bisa bahasa Indonesia Dan bisa bahasa Inggris ya Bisa bahasa Inggris Oke Sudah selesai Untuk menampilkan file Nah yang belum ini Satu nih Kita belum hapus Jadi sebenarnya kan Harusnya Si user ini Si mahasiswa ini Kan bisa ngapus nih Kita buat disini Oke langsung saja Kita buat saja langsung Setelah status Ada Aksi Oke Disini Tidak Kita buat Aharep Kemudian Kemudian Sari nanti Ini Hapus file Oke ini sudah Hapus file nya Menggunakan MV URL Nah url nya adalah Mahasiswa Hapus File Hapus syarat ya Hapus syarat Oke Seperti ini Kemudian ID nya Item ID dari file yang mau di Hapus Ini Biar Bagus Kita tambahkan Icon I Kelas Farimov Oke Kita test Oh Tidak ada ya Fadelet Nah Tidak ada dia Oke Ini harusnya Sudah benar A buka Ini A tutup I nya Eta Eta Delete A Destroy Harusnya Remove ya Harusnya Remove Oke Tidak apa-apa Kita abaikan saja Nanti kita Atur Icon nya Nah selanjutnya Itu berarti kita akan Membuat url ini Buat rute Buka web .php Oke Buka web .php Di bawah Simpan Kita menggunakan Rute gate Copy Paste saja Nah Rutenya Tadi Namanya Adalah Hapus Syarat Hapus Syarat Ini berarti Hapus Syarat Oke Sudah selesai Kita buat fungsi Ini tutup saja Kita lihat dulu Kita klik dulu dia Hapus Syarat Perhatikan url nya Url nya kan Seperti ini Nah kalau url nya Seperti ini Maka Rute kita Salah Rute kita itu Berarti Harusnya disini Ada ID Karena Ada ID Karena Oh sorry Ini ada mahasiswanya Berarti kita tambah lagi Disini Mahasiswa Nah siswa Slash Hapus Syarat Seperti ini Nah ini sudah benar Rutenya sudah benar Tapi Methodnya yang Belum ada Kita buat Methodnya Kita buat Methodnya disini Function Hapus Syarat Ini ID Jadi Jadi ID nya ID yang 16 ini Kan misalnya Filenya tadi yang dipilih Adalah KTP KTP itu 16 Lihat di bawah Ya Diklik aja Klik Ini 17 Nah 17 ini Ini akan tersimpan Di variable ID Nanti kita cek dulu Syarat Sama dengan F Registrasi syarat Find Or Fail Ya Seperti biasa nih Kalau dia sudah find Ketemu baru Syarat Delete Ini kalau mau Ngapus Syaratnya Nah kalau kita mau Ngapus Storage nya Filenya Berarti kita gunakan Storage Delete Ya Remove Delete Oke Delete Oh Delete nya bisa Arai ya Syarat File Oke Berarti dia cari dulu Ada gak sih Syarat Yang ID nya 17 ini Kalau ada Maka dia akan Hapus dulu Filenya Setelah filenya Dihapus Baru kemudian Di Delete Baru kemudian Return Back With Pesan Data Berhasil Dihapus Oke Ini harusnya Tambah public Oke Tidak Kita coba aja dulu Oke Saya ulang Kita refresh dulu Kita hapus Satu Oke data Berhasil di Hapus Oke ini Nah hapus kan Biasanya ada Konfirmasi ya Jadi gak main Hapus aja Jadi begitu di klik Anda yakin Ingin menghapus Itu Tampilkan nih Itu Cara nampilnya Disini Ya disini Kita tampilkan Disini On click Pada saat di klik Return Confirm Anda yakin Ingin Menghapus File ini Seperti itu Jadi Kalau usernya Gak sengaja klik Eh Dia tinggal pilih Cancel Oke Untuk file syaratnya Nanti tinggal lihat nih Tinggal lihat disini Harusnya sudah 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 terhapus ya Syaratnya sudah Terhapus Kita coba nih Hapus KTP Harusnya ini Kan berkurang nih Nah Kalau kita upload Misalnya KTP yang baru Misalnya Pakai Altera ini saja Kita simpan Harusnya dia Ke uploadnya Altera Kalau Altera nya Di delete Hapus Klik Maka disini Juga harusnya Hilang Oke Berarti codingnya Sudah benar nih Oke Jadi kita Sudah selesai Buat hapus Dan buat Simpan Hapus ya Tampil ya Tampil dan Hapus ya Oke Untuk video kali ini Saya rasa cukup dulu Nanti kita akan Lanjutkan lagi Dengan Bagaimana Oke Saya contohin dulu Bagaimana Nanti admin Bisa mengkonfirmasi Status Syaratnya Jadi nanti Status ini Bisa berubah Dari baru Misalnya sudah Disetujui Atau nanti Sudah di Konfirmasi Di konfirmasi Oke Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat mencoba Selamat sore Selamat mencoba